Mereka para awliya Allah, kaum ma'rifin Mereka mendapatkan kenikmatan Kenikmatan jannah mereka rasakan Sedangkan mereka masih hidup di dunia Di dunia mereka sudah merasakan kenikmatan Seperti kenikmatan surga Sampai dibilang Mereka itu gak iri dengan nikmat yang ada di surga Ketika merasakan nikmat yang mereka punya di dunia ini Nikmat apa? Nikmat ma'rifatullah Pengenalan kepada Allah SWT Itu sampai dikatakan oleh mereka Kalau penghuni surga merasakan Yang kita rasakan Berarti surga itu enak Berarti surga itu enak Mereka merasakan di surga Ada gak nikmat yang kayak kita begini Kalau ada, berarti surga itu enak Nah ini kau mengharifin Itu mereka bermalamnya mereka Itu bermalamnya dalam surga Mereka merasa damai dengan Allah SWT Masya Allah jannatul khumul Surganya mereka jannatul unus Unus billah Merasa damai dengan Allah Hingga ketika mereka merasa damai Tentang betah dengan Allah Gak betah dengan Allah Gak betah dengan Allah Sedina Musa Ketika beliau khaluat Tama Mika Tuhrabi Herma'in Lailah Itu 40 hari Di tempat yang suci Itu Sedina Musa Ketika beliau Mendapatkan anugerah tersebut Itu sampai pulang itu berhari-hari Itu mukanya gak bisa dilihat oleh orang Dia pada Bani Israel Orang yang melihat Dia langsung putak Melihat ngur yang nampak Masya Allah Rambi Allah M.A.W. Dia gaulnya lain Teman duduknya lain Karena Habib Ahmad bin Muhammad al-Mahwar Itu dia nulis surat Menjadi serahmat Dari teman duduknya Allah Teman duduknya Allah Alhamdulillah Mudah-mudahan Allah Ta'ala adubrahkan Kita bisa duduk Kami kaum arifin Lazimkan mereka Tempuh jalan mereka Dimana majlis mereka Yang terduduk Kalau yang tidak dapat Gak bisa ambil manfaat Dari ucahannya Ambil manfaat dari wajahnya Ambil manfaat dari duduknya Ya salah Itu dikatakan Menilai Habib Ali bin Muhammad al-Habji Kita Di zaman sekarang Di zaman saya dulu Saya masih menyaksikan Orang-orang Kaum arifin billah Sahapan orang Itu teman-teman saya Yang saya jumpai Satu saja dari mereka Kita duduk Amadiyah Bikin kita semangat Untuk beramal soleh Duduk Amadiyah Sesahat Jadi Napsu pengen Ngaji Semangat lagi Ngaji Kita duduk Amadiyah Dengan suaranya Semangat Mau tahajud Semangat Mau pusuk Semangat Mau biang mulai Belum ngomong Baru duduk Baru saling Tak-tak Ilang penyakit hati Setan Kabur Ilang segala kanjilan Iri Denki bersih 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 Punya seribu pertanyaan Begitu duduk Ilang Clear semuanya Masya Allah Nyemangatin kita Untuk beramal Soalnya Berakhlak Ucapannya Halnya Keadaan Yang melihatnya Yang males Jadi rajin Bertambah semangatnya Untuk da'wah Untuk nyebaran ilmu Sekarang Gak ketemu Orang yang kayak begitu Sampai dibilang Man layan Fahud lah Layan Fahud lah Kalau engkau Ketemu sama orang Kalau Kalau seseorang Yang katanya guru Lama Dengan memandang dia Gak ada manfaat Yang bisa mempetik Jangan harap Kata-katanya Bisa memberikan manfaat Pandangan yang gak bisa Kasih manfaat Jangan harap Kata-katanya Bisa memberikan manfaat Nah ini sekarang Semangat Semangat manusia Ini udah kendor Jatuh Jatuh Runtuh Semangatnya Masyawat Tama kelezatan Tama hal yang Fana Anak-anak zaman sekarang Menyangka kehidupan Yang sejahtera Di dalam syawat Yang terlampiaskan Gak harus Makan Pakaian Fashion Dan lain sebagainya Ada bukan kehidupan Sejahtera Itu kehidupan Binatang Nanganya Kehidupan Sejahtera Kehidupannya Para arifin Billah Yang tulus Dalam khidmah Mengabdi Kepada Allah Mereka Untung dunia Dan akhirat Ketika mereka Menjarah akhirat Dunia bertukung lutut Di bawah lapak kaki mereka Al-Habib Bukar Al-Habib Beberapa kali Dia bilang Saya termasuk Orang yang diberikan Oleh Allah Dunia dan akhirat Haif Ali bilang Dan saya Berkat Al-Habib Bukar Diberikan Dunia dan akhirat Padahal saya Bukan siapa-siapa Begitu Saya cuma Didikan ibu saya Aja Abah saya Di Mekah Begitu Dari kecil Saya cuma Ibu saya Tapi Berkat Berkahnya Al-Habib Bukar Al-Habib Allah Ta'ala Capaikan Saya Magam Yang tinggi Sejak lahir Saya dalam Perkahnya Beliau Didikan Kau ma'arifin Bila Wabiyallahu Anhu Warba